Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di hadapan saya ini ada sebuah rumput liar yang sering tumbuh Tidak beraturan ada di halaman kita Terkadang di samping-samping rumah Ataupun terkadang tumbuh di dalam pot-pot bunga di sekitar pekarangan kita Nah siapa sangka bahwasannya rumput yang kita anggap sepele dan tidak pernah kita perhatikan ini Justru punya manfaat yang baik terutama untuk mengatasi masalah disentri ataupun diare Ya rumput ini namanya adalah patikan Cina Nah berbeda dengan patikan kebo ya Patikan kebo dia tumbuhnya besar dan daunnya juga hijau terang begitu Nah sedangkan patikan Cina ini itu kecil Kecil sekali hampir terkadang kita kalau lewat Tidak kita perhatikan tumbuhan ini Pohon dari patikan Cina ini Kadang-kadang dia setengah tegak berambut dan dia bergelombol bergerombol dengan sejenisnya Nah biasa tumbuh di sekeliling halaman di sekeliling tegalan rumah di pinggir-pinggir jalan maupun di tempat-tempat yang agak sedikit lembab Tetapi juga bisa di tempat yang agak sedikit panas Daunnya berbentuk bulat telur kecil-kecil bersirip genap berhadapan dan bunganya berwarna merah muda Di Jawa tanaman ini biasa disebut dengan gelang pasir atau kimules Patikan Cina ini punya rasa agak sedikit asam Bersifat astirngen sedikit sejuk dan mempunyai efek farmakologis berupa anti-implamasi Serta peluru air seni dan menghilangkan gatal serta untuk mengatasi infeksi yang terjadi di saluran pencernaan Makanya sangat bagus untuk disentri maupun diare Cara menggunakan atau meramu herbal dari rumput patikan Cina ini adalah Kita ambil sekitar 1 genggaman atau kurang lebihnya antara 30 gram sampai 50 gram herbar segar dari patikan Cina ini Lalu kita cuci bersih dan setelah itu kita rebus kurang lebih dengan 12 air Nah setelah sudah menjadi 1 gelas lalu kita pindahkan ke wadah yang baru Dan setelah dingin siap untuk kita konsumsi Nah yang jadi perhatian kita adalah bahwasannya rumput patikan Cina ini teman-teman Itu terkadang sama sekali gak pernah kita anggap Bahkan mungkin kalau kita jalan gitu ya karena dia bentuknya datar kadang tumbuh gak mau tinggi Kita langkahin-langkahin mungkin ataupun kita pijak-pijak seperti itu Nah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa telah menurunkan berbagai macam herbal ada di sekitar kita Dan bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam penyakit yang diderita oleh kita sendiri Nah makanya jangan pernah lagi anggap remeh rumput yang tidak pernah dipandang ini Sebab punya manfaat yang luar biasa untuk menyembuhkan sakit disentri ataupun diare Nah selain itu juga bagus untuk mengatasi haid tidak lancar juga Cara pemanfaatnya pun sama dengan cara diminum tetapi tidak direkomendasikan untuk yang sedang hamil Ingat wanita hamil dilarang mengkonsumsi dari rebusan patikan Cina ini yang dikhawatirkan bisa mengganggu kehamilan Jadi selain wanita hamil boleh tidak ada batasan ataupun tidak ada pantangan lainnya Nah kita lihat sendiri teman-teman nih rumputnya datar sekali dengan batu-batu kerikil ya Hampir sama sekali gak pernah kita anggap tumbuhan ini bisa hidup seperti lumut Di area lembab maupun panas dia tumbuh dengan subur dengan baik Hanya saja kecil dan datar Terkadang kita gak pernah perhatikan rumput ini Ya siapa sangka dibalik fisiknya yang begitu mungil Herbal ini punya manfaat yang bisa kita manfaatkan Nah mungkin itu aja ulasan kali ini tentang manfaat dari herbal patikan Cina yang ada di depan rumah kita atau di belakang rumah kita Semoga bermanfaat bagikan informasi ini kepada banyak orang Melalui media sosial yang teman-teman punya agar lebih banyak lagi yang tahu Dan tidak menganggap remeh dari herbal patikan Cina ini Semoga bermanfaat saya Dodi Satria mohon undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!